Intro Presiden Jokowi Dodo mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah dalam sebuah unggahan video Video ucapan ini disampaikan bersama Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo Perayaan hari raya Idul Fitri dilakukan dengan cara yang berbeda Karena menuntut pengorbanan semua masyarakat untuk tidak mudik dan bersilaturahmi seperti biasa Kondisi ini disadari oleh Presiden sangatlah berat Namun keselamatan harus menjadi prioritas utama Jokowi mengajak semua pihak optimistis Indonesia mampu melewati ujian berat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Hari raya Idul Fitri kali ini kita rayakan dengan cara yang berbeda Karena menuntut pengorbanan kita semua untuk tidak mudik dan tidak dapat bersilaturahmi seperti biasanya Saya merasakan hal ini sangatlah berat Tapi keselamatan Hande Tolan dan sanak saudara tentu lebih penting Dan harus menjadi prioritas kita semua Saya yakin bersama-sama kita bangsa Indonesia akan mampu melewati ujian berat ini Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senada dengan Presiden, Wakil Presiden Maharuf Amin juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Kepada segenap umat muslim di Indonesia Memohon kepada masyarakat agar memahami aturan pemerintah Bukan melarang ibadahnya Tapi melarang adanya aktivitas yang berpotensi membuat kerumunan Pada seluruh masyarakat Indonesia Saya menyampaikan Min al-aidin wal-faizin Selamat Hari Raya Idul Fitri Kita akan masuk Hari Raya Idul Fitri Pemerintah meminta supaya Masyarakat dalam merayakan Idul Fitri Dilakukan Di rumah, tidak di masjid Ataupun di Lapangan terbuka Karena situasi Keadaan Negara kita Masih Menghadapi Bahaya COVID-19 Oleh karena itu Masih perlu Adanya mencegah Terkumpulnya masa yang banyak Untuk mencegah Penularan Penularan COVID-19 Seperti Kita ketahui Bahwasannya Situasi COVID-19 ini Masih belum aman Dan saya kira Agama juga Mengajarkan kita Untuk Menjaga Kehidupan kita Dari kemungkinan Tertimpa bahawa Andai kata kita Memaksakan Untuk mengadakan Di masjid Atau Di lapangan Kemudian terjadi Penularan-penularan Itu berarti Tidak sesuai dengan Prinsip Ajaran agama Yang seharusnya Memperkecil bahaya Mentasgir Al-Dharar Tementasgir Al-Adharar Tapi justru Memperbesar Ya Yaitu Memperbesar Bahaya itu Ta'zimul Al-Adharar Terima kasih telah menonton!